Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya Alhamdulillahirrohmanirrohim bersyukur pada Allah kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bertemu kembali pada video ini kali ini kita akan share perbaikan tentang sebuah laptop laptop asus kerusakannya no display atau black screen ketika dinyalakan laptopnya enggak mau nampilin gambar apapun pada layar monitor namun indikatornya indikator on nya menyala hijau seperti ini kita akan tunjukkan bagaimana cara perbaikannya ada banyak kemungkinan yang yang bisa menyebabkan sebuah laptop mati layarnya seperti ini bisa karena ada masalah pada keyboard namun kita coba petek-petek keyboardnya ternyata enggak ada respon juga tetap black screen booting tetap tidak bisa dimulai maka kita coba akan membuka laptop ini untuk mengetahui kondisi dalamnya problem seperti ini ini kadang-kadang tidak terlalu rumit cara penanganannya dan kadang-kadang memang hanya butuh untuk ngereset saja ngereset maksudnya kita hilangkan sumber power sumber power dari laptop ini kita diamin bentar kadang-kadang juga bisa namun kadang-kadang juga ada masalah pada file bios file biosnya korup misalnya itu butuh proses flashing bisa juga disebabkan oleh adanya problem pada suplai tegangan yang menuju ke suplai tegangan yang menuju ke RAM bisa juga adanya problem pada suplai tegangan yang menuju ke RAM jadi walaupun laptopnya dikasih RAM tetap saja RAMnya nggak kebaca seperti nggak pakai RAM itu bisa juga makanya kita harus bongkar dulu kita lihat kondisi dalamnya dan kita akan tunjukkan pada sobat semuanya sumber permasalahan dari laptop asus ini untuk proses pembukaan laptop asus yang model ini itu yang kita lepas yang kita angkat nanti casing bagian atas casing bagian atas tentu kita lepas dulu bautnya semua yang ada di bawah begitu nanti terlepas baru casing bagian atas termasuk keyboard keyboard ikut keangkat juga karena keyboard ini nyatu sama upper casing casing bagian atas kemudian jangan lupa untuk baut bagian bautnya untuk bautnya untuk bautnya kita lepas jangan sampai dilepas dulu kemudian kita buka karena itu bisa merusak engsel setelah kebuka gini baru bautnya kita lepas ini untuk menghindari kesalahan yang mengakibatkan dudukan engsel LCD nya terlepas coplok ya coplok dari dudukannya tentu setelah itu nanti dibuat lagi sudah nggak bisa baik kita angkat upper casingnya casing bagian atas tentu pastikan dulu semua baut yang kelihatan dari bawah termasuk biasanya ada yang yang ketutup sekel ya seperti ini tadi ada satu yang masih ketutup sekel kabel harus kita buka juga sebelum kita mengangkat casing ini casing sudah terlepas kemudian kita lepas kabel kabelnya di kabel tersepat sama keyboard kemudian kita lepas baterainya ada penguncinya jangan lupa kita angkat konektornya nah ini sumber power sudah hilang kita akan coba dulu nyalakan lagi menggunakan menggunakan charger ya power supply tanpa menggunakan baterai baik muncul ampere 0,4 ya ini sudah normal ini sudah nyala tuh kan sudah nyala sobat semuanya bisa lihat ya ini sudah nyala kita tunggu dulu proses booting jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya memang pada kondisi tertentu bisa seperti ini dilepas sumber powernya gitu dia ngereset bisa nyala lagi nah sekarang sudah proses masuk ke Windows sudah sudah normal ya apa penyebabnya ini bisa juga terjadi karena seperti tadi kita katakan reset ya ke reset bisa juga ada masalah pada keyboard atau touchpad ini karena keyboardnya kita lepas jadi bisa nyala bisa juga nanti kita akan coba pasang lagi keyboardnya kita lihat kondisinya baik kita pasang lagi baterainya untuk kemudian kita pasang keyboardnya kita coba nyalakan dulu menggunakan baterai tanpa keyboard oh ada ampere 0,8 0,9 normal ya ini sambil kita cek karena ternyata baterainya kosong jadi sekarang menggunakan menggunakan baterai dan charger normal juga namun masih tanpa keyboard dan touchpad normal ya ini sudah masuk Windows dan tidak ada masalah kita lihat proses chargingnya juga berjalan proses chargingnya berjalan dan memang baterainya sudah nipis makanya tadi kita coba nyalakan pakai baterai saja belum mampu nyala walau harap mobil juga masih normal kita coba pasang keyboardnya tentu kita matikan dulu ya tadi kita shutdown dulu baru kita pasang keyboard dan respetnya pasang keyboard harus hati-hati jangan sampai kabelnya mereng pas masang karena ini bisa mengibatkan kerusakan yang fatal nah ini menggunakan baterai saja tanpa charger sudah keisi baterainya normal jadi intinya laptop kali ini kita sering katakan merotek gitu ya merotek jadi mungkin ada kondisi tertentu yang menyebabkan chipset yang rotek sehingga tidak bekerja dengan normal cara mengatasinya seperti tadi kita lepas dulu sumber power dari laptop ini baterainya kita lepas kemudian kita coba nyalakan lagi dan ternyata sudah normal pakai keyboard pun sekarang sudah normal demikian sobat semuanya ini ringan saja ternyata pekerjaan sudah selesai laptop asus ini sudah bisa kembali bekerja dengan normal thank you for watching ketemu lagi di video yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati